Nah Pak Khalid, ini kan tadi yang dibilang mau dibikin taman ya, ada lampu tamannya juga. Nah nanti ini tamannya semana Pak? Yang buat jalan sama tamannya? Biasanya developer buatnya cuma rumah gitu kan, kita taman dan pagarnya sama sendiri. Kita disini buat bagian beliling, juga untuk amanah yang pertama, untuk lapa unit ini. Terus kita ada taman, ini akan kita petakan di taman. Jadi ibu-bu bisa lihat disini bagaimana ketinggiannya. Mungkin kalau kita lihat dari rumah yang di samping, rumah pribadi dengan rumah yang kita punya ini, jauh lebih tinggi rumah kita. Seharusnya kan developer itu lebih rendah rumahnya. Kita bahas lebih tinggi, untuk apa? Untuk kenyamanan pembeli. Setelah ini pembeli itu dibuat, dia nggak akan mungkin menambah lagi gitu. Karena kita buat jabi gitu. Kita disini depan ada juga jalan. Ini jalan, kita disini kemari. Sekitar 5 meter. Ini kurang ya. Jalan 5 meter. Jadi ini kita buat kerikil nih, kita buat bentuk jalan, kerikil. Kenapa kita nggak asfal atau asmen? Tujuannya gini, biar diserap air. Terus yang kedua, kita disini tidak boleh ada penambahan lagi apapun gitu, hidup per rumah. Kenapa begitu? Tujuannya ini kan kita buat taman, lampu taman, kita buat seragam. Jadi biar dapat luas, biar dapat dapat indah gitu. Nah, jadi gini. Tidak menutup pandangan. Kalau kita disini rumah ini, di saat pagi hari, kena matahari. Di saat sore hari, juga kena matahari. Jadi pas posisinya menghadap matahari terbit. Terus ini Pak, yang paling penting nih, kalau teman-teman mau memiliki unit dari rumah disini itu gimana caranya Pak? Ya, kita disini bisa kita langsung beli cash, bisa beli kredit. Kadang-kadang pihak pembeli tidak ada uang cash. Otomatis kan dengan kita buat kerikil sama dengan bank. Bank bebas, bank mana mereka mau. Karena gini, kita bangun ini dengan dana pribadi. Tidak ada ke sana dengan bank. Karena gini, kalau kita bangun dengan dana bank tertentu. Terkadang gini, bank itu dengan nilai bunga yang tinggi-nilai yang tinggi. Karena membaratkan bagi si pembeli. Tapi kita buat harga dengan harga yang bank-bank mana pun boleh. Atau bisa kecek sendiri, mana bank yang paling murah bunganya. Itu kelebihannya. Nah, itu kelebihannya. Terus kelebihan punya kita, penggunaan kita dengan penggunaan lain. Kita ada gangnya. Di rumah ada gang. Ada spreexnya. Ada spreexnya. Ada gangnya. Apa tujuannya? Di belakang masih ada tanah kosong. Ada tanah kosong. Tujuannya biar nanti bisa kita bangun untuk pengembangan ke depan. Nah, ada tanah kosong. Teman-teman, ini tanah kosong. Oh, yang belakang. Jadi, nah ini luas teman-teman. Ya, bisa dibikin macam-macam. Bang Halid, ini yang di belakang boleh dibangun. Oke, mana, Bu? Yang di belakang ini boleh menambah. Nah, itu kelebihan punya kita. Kita kan ada gang nih. Ini satu meter, jadi pas gerobak dorong. Oke. Terus, gini lagi, kelebihan kita punya gang ini. Tujuannya, misalnya, untuk setiap ada fonda, roda dua, itu bisa masuk dari sini. Jadi, kadang perumahan itu, ruang tamu itu jadi ruang. Untuk parkir-parkir. Oke. Jadi gerasi. Awalnya tujuannya untuk perumahan tamu. Iya. Jadi gerasi. Kenapa? Karena nggak ada tempat parkir. Nggak ada akses ke belakang. Kalau kita punya akses ke belakang. Iya. Siap. Jadi kalau ini bisa kita buat dua kamar lagi. Atau kalau kita membangun dua lantai, juga bisa. Iya. Berarti yang bisa ditambah itu yang belakang aja, Bang Halid, ya? Yang berarti penambahan di belakang aja, gitu. Oke, yang rumah utamanya enggak, ya? Yang rumah utamanya enggak terganggu. Terus, gini lagi kelebihannya. Di saat ada pembangunan ke belakang, rumah utama tidak terganggu. Iya. Karena bisa ada dari samping, ya? Karena ada ganggu samping. Untuk orang-orang bangun, ya? Iya. Terus, di depan, kita kan jalan 4 sampai 5 meter di jalannya. Jadi, gini, di saat ada mungkin keluarga kita dari daerah. Datang kemari. Jadi, bisa parkiran di jalanan, gitu. Iya. Kenapa? Bisa lewat dua mobil. Terus, untuk kita pun di depan, kita kenapa enggak buat pagar per rumah? Tujuan gini, biar lebih luas halamannya. Luas halamannya, luas padangannya. Anak-anak juga bisa main, ya? Bisa parkir dua mobil di depan. Itu luar biasa, itu. Iya. Inovasi sekali. Iya. Baru pertama kali dengar. Sedetail itu ya. Sedetail itu dipikirin. Berarti Bang Halid melankoli. Baiklah teman-teman, jangan lupa nih, kalau mau ditanya-tanya lagi soal rumah di Garlam Indah ini. Garlam. Garlam Indah. Baiklah di propertyaceh.com. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.